Hari ketiga pencarian terhadap Agung Satria, seorang pemancing yang dilaporkan hanyut di kawasan pintu Maro Jempatan Purus kembali dilakukan. Proses pencarian terhadap warga perumahan Polda Balai Baru ini dilakukan oleh tim penyelam dari marinir TNI Angkatan Laut. Dalam proses pencarian, tim penyelam melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir korban diketahui hilang. Proses pencarian dilakukan dengan menurunkan 10 tim penyelam dan dibantu dengan 1 perahu karet. Hingga kami siang, petugas penyelam hanya menemukan handphone milik korban. Proses penyelaman terganggu akibat jarak pandang yang terbatas karena banyaknya lumpur di dasar sungai. Tim penyelamat menilai jika kecil kemungkinan korban untuk ditemukan dalam waktu singkat ini. Meski demikian, seluruh tim penyelamat akan terus melakukan pencarian sesuai dengan protab selama 7 hari.